Sejujurnya kalimat syahadat kita ini masih tetap mati seperti bangkai yang terbujur kaku. Tidak ada gerakan sama sekali. Sampai ketika kita rela mati demi kalimat itu, maka kalimat itu akan bangkit hidup dan terus tidak akan mati sampai hari kiamat. Jadi kalimat la ilah illallah tanpa pengorbanan dan perjuangan hanya seperti bangkai yang terbujur kaku. Itu yang ada di hari ini. Umat Islam bersyahadat tapi tidak bersedia, tidak siap berkorban demi syahadat itu. Kaum muslimin, contohnya puterannya Abu Jahal, saya lupa namanya. Ikrimah bin Abu Jahal. Hari pertama, menit pertama masa Islam, beliau katakan, wahai Rasulullah, dulu aku korbankan hartaku untuk memerangimu. Hari ini aku berikan seluruh hartaku untuk membelamu. Itu baru syahadat. Sementara kita umat Islam, berat sekali untuk berjuang dengan harta apalagi dengan nyawa. Dengan pikiran untuk kepentingan kita pun jarang. Kalau urusan dunia baru semangat. Urusan akhirat, urusan agama. Nah, kapan bisa jaya? Maka kalimat itu akan tidak ada nilainya. Bahkan untuk diri sendiri pun tidak menolong. Itu kalimat dari Syahid Kutub. Maka ketika beliau akan dihukum gantung, beliau ditawari, wahai Syahid Kutub, kalau kamu mau tanda tangan untuk mengakui kesalahan kamu, maka hukuman dimatalkan. Apa katanya? Jari telunjuk yang selalu bersyahadat tidak akan menuliskan pernyataan hina ini. Jadi seluruh tubuh yang bersyahadat tidak rela Islam dinecehkan. Seluruh anggota badan yang bersyahadat akan rela dikorbankan demi Islam. Barulah kalimat itu hidup. Nah, ini bagaimana menanamkan dalam jiwa kita. Sementara waktu kita dululah. Seminggu sekali. Datang ke kajian. Karena itu ngecas sebenarnya. Kalau handphone itu selalu dicas, belum habis. Tapi otak dan hati kita itu jarang dicas. Saya katakan, ngecas itu kalau masih 30 persen. Kalau sudah 5 persen, itu sudah kelamaan. Benar enggak? Kalau kita ngecas kan 30 persen, masih 20 persen dikasih tanda. Sudah mulai merah kan? Itu. Nah, kita ini iman kita, dikasih tanda alertnya apa? Alarmnya baru kalau sudah 2 persen ya matilah. Demikian.